Penyerahan Bantuan Beras Sejahtera Triwulan II tahun 2017 kali ini dibagi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Upau, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Jaro, yang berjumlah penerima sebanyak 2.716 kepala keluarga. Dengan penerima untuk Kecamatan Upau, penerima bantuan program Beras Sejahtera sebanyak 470 kepala keluarga, dan Kecamatan Muara Uya sebanyak 1.193 kepala keluarga. Dan Kecamatan Jaro sebanyak 1.053 kepala keluarga. Kepala Dinasosial Haji Yuhani juga mengatakan program Beras Sejahtera Triwulan II tahun 2017 ini merupakan beras terakhir yang dibagikan, yang nantinya digantikan di bulan Juli dengan Kartu Sejahtera untuk mempermudah masyarakat untuk pengambilan beras sejahtera secara langsung di warung dan kios yang sudah ditentukan. Karena ini kerja sama kita terakhir dengan bolok, mudah-mudahan beras yang terakhir ini bagus. Karena setelah ini kita tidak lagi membagikan beras, kita akan memberikan bantuan nuntunai dalam bentuk Kartu Dibit. Jadi setiap peserta Penderima Rastra ini nanti akan membuka rekening, akan mendapat Kartu Dibit. Jadi mereka akan beli di toko-toko yang sudah disiapkan, di tiap desa lah kita usahakan. Untuk 6 bulan pertama, kita berharap paling tidak di Kecamatan itu ada 2 atau 3 toko yang disiapkan untuk agar mereka setelah mendapat Kartu Dibit bisa beli beras langsung di situ. Jadi bisa gesek di mesin edisi di sana, udah bisa bawa beras. Bisa bawa bahan pangan lain, telur, minyak goreng, atau gula dan sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan. Sebab namanya bantuan pangan nuntunai nanti. Jadi kalau ini kan langsung berastrat. Nah, kita berharap ini akan lebih praktis dan lebih aman. Artinya tidak ada lagi alasan beras tidak baik. Karena beras yang kita gunakan adalah beras lokal. Beras lokal setempat. Jadi misalnya di Merauia ini, di mana beras yang lebih, yang banyak itu yang dibeli, yang untuk dikonsumsi oleh mereka penerima berastra ini. Ia juga menambahkan program beras sejahtera ini, program yang diberikan pemerintah dalam wujud peduli pemerintah terhadap masyarakat beras sejahtera di Kabupaten Tabalong. Serta menghimbau apabila mendapat beras yang tidak layak, maka segera melaporkan ke tim rastra tingkat desa untuk dapat penggantian dari bulog. Kita Balong melaporkan.